salam sejahtera warga Malaysia bertemu kita kembali di channel ini bersama berita terkini bakas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan peguamnya untuk meneruskan saman fitnah terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini katanya selepas Anwar gagal mendedahkan dokumen berkenaan pelupusan hutang peneroka Felda sebaliknya mengemukakan dokumen membabitkan penerbitan suku Hai saya pun pernah berkali-kali menjelaskan sebelum ini bahwa dokumen yang Anwar tanda tangan itu adalah berkenaan sukuk bukan pelupusan hutang peneroka Felda pendedahan dokumen itu membuktikan saya bercakap benar yang berbohong dan fitnah saya ialah Anwar katanya dalam satu hantaran di media sosial Hai terdahulu Anwar hari ini mendedahkan sebahagian dokumen yang didakwa membuktikan dan dia telah menandatangani skim pelupusan hutang untuk peneroka Felda Hai dokumen itu ialah akun reserve perkhidmatan keuangan FSR e serta penerbitan suku Hai justru Anwar mendesak Muhyiddin memohon maaf atas fitnah yang dilimparkan kepadanya bagaimanapun Muhyiddin berkata kenyataan media Kementerian keuangan itu mengesahkan ia adalah jaminan kerjaan sebanyak RM 9.9 bilion dan bukan pelupusan hutang peneroka sebanyak RM 8.3 bilion yang diselesaikan pada tahun 2021 Hai malah katanya dokumen sukuk yang didadahkan juga menunjukkan Anwar tidak memahami kandungan dan dokumen yang ditandatanganinya sebagai menteri keuangan ini bahaya intah apalagi dokumen atau perjanjian yang dia tanda tangan atas kapasitinya sebagai perdana menteri dan menteri keuangan yang dia tidak faham atau tidak tahu isi kandungannya jelas Anwar tidak layak tidak layak incompetent untuk kekal sebagai perdana menteri lagi lama Malaysia ditabir oleh kerajaan Madanon Anwar Ibrahim lagi besar mudaratnya kepada rakyat kata Muhyiddin ketika berucap pada majlis sambutan hari peneroka Felda di Seradang pada 7 Julai lalu Anwar mendakwa pengumuman mengenai pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerjaan terdahulu tidak disertai seberang kelulusan sebaliknya kata Anwar kerajaan pin pimpinan Muhyiddin hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah 83 bilion tersebut Muhyiddin bagaimanapun menyangkal kenyataan Anwar itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan dalam basah dia juga memetik jawaban parlimen daripada menteri di jabatan Perdana menteri Azalina Osman Syed pada 23 Februari bahwa pelupusan hutang itu sudah dilaksanakan pada 2021 walaupun tidak dilakukan secara berterusan akibat masalah aliran tunai namun Anwar mengulangi dakwahnya pada hari berikutnya dengan mengatakan tiada peruntukan dalam pelanjauan persekutuan 2021 dan 2022 untuk melupuskan hutang RM8.3 bilion itu hal itu mendorong Muhyiddin mengeluarkan surat tuntutan menuntut Perdana menteri membuktikan dakwahnya serta memohon maaf dalam tempo 24 jam sekian berita kita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton